Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi semuanya Halo, kami dari kelompok 8 Pendidikan Biologi 2020E Universitas Negeri Medan akan mempresentasikan materi mengenai anatomi tumbuhan yaitu organ bunga, buah, dan biji Ada pun anggota dari kelompok 8 yaitu Muhammad Ajwadi Aqua dengan NIM 4203141024 yang bertugas sebagai moderator Selanjutnya ada Nadia Natasha dengan NIM 4203141024 NIM 42041410101 Berikutnya itu ada Putri Amanda dengan NIM 4201 141022 Dan selanjutnya itu ada Yolanda Putri Ajarah dengan NIM 4201 141026 Baiklah, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya langsung saja kita masuk di materi yang pertama yaitu mengenai bunga, yang akan disampaikan oleh rekan saya Nadia Natasha. Kepada Nadia Natasha waktu dan tempat saya persilahkan Bunga Bunga adalah bagian dari tanaman yang umumnya berpenampilan indah dan mengeluarkan aroma wangi Bunga adalah salah satu organ tumbuhan yang mempunyai fungsi biologis Fungsi biologis bunga adalah untuk memicu proses reproduksi pada tanaman yaitu dengan cara mempertemukan serbuk sari dan putih Berikut fungsi bunga 1. Sebagai alat untuk perkembang biakan generatif 2. Untuk menarik burung, serangga maupun lebah agar hinggap dan melakukan penyerpukan 3. Sebagai wadah atau tempat menyatunya gamet jantan dan gamet betina 4. Menghasilkan biji Selanjutnya Struktur anatomi dan bagian-bagian bunga 1. Kelopak bunga atau calik merupakan bagian paling luar berwarna hijau seperti daun atau kecoklatan berfungsi melindungi mahkota pada saat kuncum Kelopak bunga akan membuka pada saat mahkota bunga mekar sempurna Sebenarnya, kelopak bunga merupakan modifikasi dari daun 2. Mahkota bunga Mahkota bunga merupakan bagian paling mudah dikenali karena berukuran besar dan berwarna mencolok berfungsi membantu penyerpukan bunga dengan menarik perhatian para serangga agar hinggap dan melindungi alat reproduksi bunga Berikut dapat dilihat gambar struktur bunga di samping Selanjutnya 3. Kepala putih merupakan alat reproduksi petina atau biasa disebut dengan ginoesium mengandung sel-sel telur untuk bereproduksi Posisi putih terletak pada tengah bunga dan terdiri dari 3 bagian yaitu stigma atau kepala putih stilus atau tangkai putih dan ovarium atau bakal buah 4. Tangkai putih Tangkai putih merupakan saluran penghubung antara kepala putih dengan ovarium berfungsi menyanggak kepala putih agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya Bagian ini memiliki tabung serbu sari yang digunakan untuk membantu proses pembuahan dengan mengantarkan polen ke bagian bakal buah 5. Bedang sari Bagian ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri dari anter atau kepala sari untuk menyimpan serbuk sari polen atau serbuk sari untuk penyerbukan dan filamen atau tangkai sari untuk membantu proses reproduksi 6. Bakal biji Bakal biji biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji sedangkan pada bunga bakal biji berfungsi melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi letaknya di bakal buah 7. Bakal buah Bakal buah mengandung sel telur bagian ini menjadi tempat terjadinya pembuahan yaitu proses peluburan antara sel telur, betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah 8. Dasar bunga Dasar bunga atau resep tesel merupakan bagian tempat melekatnya mahtoba dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin 9. Tangkai bunga Tangkai bunga berfungsi sebagai penyokong dan sebagai penghubung antara bunga dengan ranting Tangkai bunga memiliki ukuran diameter yang berbeda-beda sesuai dengan jenisnya Selanjutnya, struktur benang sari Berdasarkan panjangnya, dapat dibedakan menjadi benang sari didinamus 2 panjang 2 pendek dan tetradinamus 4 panjang 2 pendek Benang sari dapat terpisah atau berlekatan satu dengan yang lain Benang sari yang berlekatan dapat dibedakan menjadi 1. Monadelfus terdiri dari satu tukal seperti pada Hibiskus SP 2. Diadelfus memiliki dua tukal atau 1 tambah 9 seperti pada Papillionaceae 3. Polyadelfus lebih dari dua tukal seperti pada Caliandra SP Berikut dapat dilihat gambarnya ya teman-teman Selanjutnya, struktur putih Berdasarkan letak ovarium terhadap dasar bunga dapat dibedakan menjadi ovarium menumpang atau superum ovarium tenggelam atau inferum dan ovarium setengah tenggelam atau hemi atau semi-inferum Berdasarkan letak ovarium terhadap perhiasan bunga dapat dibedakan menjadi ovarium epiginus ovarium periginus dan ovarium hipoginus Selanjutnya, putih tersusun dari karpel Karpel ini dapat terpisah-pisah atau apokarp atau bersatu sinkarp Beruang pada karpel dapat dibedakan menjadi beruang satu atau unilokular bilokular trilokular dan multilokular Ovulum melekat pada dinding ovarium melalui placenta atau tebuni Berdasarkan tempat melekatnya dapat dibedakan menjadi marginalis parietalus aksilaris sentralis basalis dan apikal Berikut gambarnya dapat dilihat ya teman-teman Selanjutnya macam-macam bunga Berdasarkan dengan kelengkapan bagian bunga dibedakan menjadi bunga lengkap dan juga bunga tidak lengkap seperti berikut ini Bunga lengkap Bunga lengkap merupakan bunga yang memiliki kelopak mahkota benang sari serta putih Bunga lengkap mempunyai dua macam alat kelamin yang disebut juga bunga berkelamin ganda atau hermafrodit Contohnya bunga bakung dan bunga sepatu Gambarnya dapat dilihat di samping ini ya teman-teman Selanjutnya bunga tidak lengkap bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu dari enam bagian dasar bunga yaitu tangkai putih benang sari mahkota kelopak dan dasar bunga Bunga yang tidak mempunyai perhiasan bunga disebut juga dengan bunga telanjang Contohnya bunga kamboja dan bunga kelapa seperti gambar di bawah ini ya Ditinjau dari kelengkapan dalam alat kelaminnya bunga dibedakan menjadi dua yaitu bunga sempurna dan juga bunga tidak sempurna sebagai berikut Bunga sempurna hanya terbatas bahwa bunga ini memiliki benang sari atau androesium dan putih ginaesium Contohnya yaitu bunga mawar dan bunga matahari Bunga tidak sempurna Bunga ini tidak memiliki benang sari atau androesium atau tidak memiliki putih atau ginaesium Contohnya yaitu bunga salak janten dan bunga salak betina Berdasarkan jumlah kelaminnya bunga dibedakan menjadi bunga banci bunga berkelamin tunggal dan bunga mandul seperti berikut ini Yang pertama yaitu bunga banci atau berkelamin dua hemaprodit Bunga yang mempunyai benang sari dan putih Bunga ini sering dikatakan bunga sempurna atau bunga lengkap karena biasanya jelas mempunyai hiasan bunga yang terdiri atas kelopak Makota misalnya bunga terong solanum melogena Yaitu selanjutnya bunga berkelamin tunggal atau uniseksual Bunga yang hanya terdapat salah satu dari kedua macam alat kelamin bunga dan dapat dibedakan menjadi dua yaitu bunga jantan atau plus maskulus Bunga yang hanya terdapat benang sari tanpa putih seperti bunga jagung yang terdapat di bagian atas tumbuhan atau bunga batina atau plus femenius Yaitu bunga yang tidak mempunyai benang sari melainkan putih saja contohnya bunga jagung atau jimais betina yang tersusun dalam tongkolnya Selanjutnya ada bunga mandul atau tidak berkelamin bunga yang tidak memiliki benang sari maupun putih contohnya bunga pinggir bunga pita pada bunga matahari yaitu eliantus anus Selanjutnya masuk ke materi buah Menurut kampus besar bahasa Indonesia mengartikan buah sebagai bagian tumbuhan yang berasal dari bunga atau putih dan biasanya berbiji Pengertian buah menurut Sedia Tomo tahun 2004 dalam Parida 2010 buah adalah bagian dari tanaman yang strukturnya mengelilingi biji dimana struktur tersebut berasal dari indung telur atau menjadi bagian dari bunga berikutnya mengenai fungsi buah fungsi buah yang pertama yaitu untuk membungkus dan melindungi biji yang ada di dalamnya yang kedua fungsi buah sebagai penyedia cadangan makanan ketika proses perkecambahan yang ketiga fungsi buah penyebar biji untuk mendukung regenerasi tumbuhan yang keempat berfungsi sebagai sumber giji yang akan dikonsumsi oleh manusia dan hewan dan mengenai struktur anatomi buah yang pertama ada tangkai sebagai tempat tumbuhnya bakal buah yang kedua ada kulit buah sebagai pelindung isi dari buah yang ketiga ada daging buah sebagai pelindung biji yang keempat ada buah badam merupakan buah yang dihasilkan oleh pohon prunus dulcis dapat pula merujuk kepada pohon yang biji buahnya dapat dibuat minyak yang kelima ada dasar buah atau disebut bagian bawah pada buah enam ada biji merupakan embryo atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi kurang sesuai untuk pertumbuh tujuh ada endokap merupakan daging buah dalam yang berfungsi untuk melindungi biji yang keelapan ada mesokap merupakan bagian daging buah atas yang sama fungsinya dengan endokap berfungsi sebagai cadangan makan yang ke sembilan ada exokap atau kulit luar merupakan kulit yang sama fungsinya dengan endokap ada macam-macam buah berdasarkan strukturnya yang pertama yaitu buah kering buah kering termasuk dalam jenis buah tunggal bagian luar dari buah kering biasanya cukup keras dan teksturnya seperti kayu atau kulit kayu kering contoh buah kering adalah buah padi buah gelu, durian dan jenis polong-polongan yang kedua yaitu ada buah padi atau karyopsis buah padi atau karyopsis dinamakan buah padi karena buah berdinding tipis mengandung satu biji memiliki kulit buah yang berdekatan dengan kulit biji misalkan buah padi atau orijia satipa dan jagung atau zimais selanjutnya yaitu ada buah kurung yaitu buah berbiji satu tidak pecah dinding buah yang tipis berdampingan dengan kulit biji tetapi tidak berlekatan contohnya bunga matahari atau ehliantus anus berikutnya yaitu ada buah keras buah ini mempunyai kulit buah yang gak kaku atau keras berkayu yang membedakan dengan buah kurung menurut secepat bakal buah asalnya contohnya yaitu buah sarangan atau castania argentina berikutnya yaitu ada buah kendaga buah ini mempunyai sifat seperti buah berbelah tetapi tiap bagian buah kemudian pecah lagi sehingga itu biji dapat terlepas dari biliknya contoh buah kendaga yaitu buah jarak atau ricinus komunis selanjutnya ada buah berbelah buah ini memiliki dua ruangan atau lebih dimana tiap ruangan berisi satu biji jika buah masak buah akan pecah menjadi beberapa bagian dan tiap bagian buah mempunyai sifat seperti suatu buah kurung atau buah keras jadi biji tetap di dalam ruangan jika pecah menjadi beberapa bagian buah contohnya itu buah selasi atau okimum basilikum selanjutnya ada buah kotak buah kotak yaitu suatu buah kering sejati yang tunggal dan mengandung banyak biji terdiri dari satu atau beberapa daun buah jika masak lalu pecah tetapi kulit buah yang pecah itu sampai lama melekat pada tangkai buah tersebut contohnya pada buah widuri kemudian masuk ke tipe buah tipe buah yang pertama adalah buah tertutup atau buah semuh buah ini merupakan sebuah buah yang terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lainnya dari bunga yang malahan menjadi bagian utama buah ini atau bisa disebut lebih besar lebih menarik perhatian dan seringkali merupakan bagian buah yang bermanfaat sehingga dapat dimakan sedangkan buah yang sesungguhnya kadang-kadang tersembunyi untuk penggolongan buah semuh tertutup yang pertama ada buah tertutup tunggal pembentukan buah yang terjadi antara satu bunga dengan satu bakal buah pada jenis buah tertutup tunggal ini bagian-bagian pada bunga akan mengikuti dan dalam pembentukan buah itu sendiri contohnya tangkai bunga yang terdapat pada buah campu monyet selanjutnya ada buah tertutup ganda pembentukan buah ini terjadi antara banyak bunga dengan banyak bakal buah pada jenis buah tertutup tunggal ini bagian-bagian bunga akan mengikuti dalam perbentukan buah dan lebih mencolok daripada buah itu sendiri contohnya pada buah arbei kemudian yang ketiga ada buah tertutup majemuk yaitu pembentukan buah yang terjadi dari bunga majemuk dimana bentuknya dari luar akan terlihat seperti satu buah tetapi pada dalamnya memiliki banyak sekali daging buah contohnya pada buah nangka selanjutnya ada buah telanjang atau yang disebut dengan buah sejati buah ini terbentuk dari pertumbuhan bakal buah yang diikuti dengan bagian-bagian pada bunga tetapi bagian-bagian pada bunga tersebut bukanlah bagian komponen utama dalam pembentukan buah itu sendiri buah telanjang tergolong ke beberapa bagian yang pertama ada buah telanjang tunggal pembentukan buah yang terjadi antara satu bunga dengan satu bakal buah pada jenis pembentukan ini dalam buah berisikan satu bici ataupun banyak bici tersusun antara satu daun buah dan banyak daun buah serta memiliki satu ruangan atau banyak ruangan contohnya pada buah mangga yang memiliki satu ruangan dengan satu bici buah selanjutnya ada buah telanjang ganda pembentukan buah ini terjadi antara satu bunga dengan banyak bakal buah pada jenis pembentukan ini masing-masing bakal buah akan menjadi satu buah contohnya pada buah cempaka yang ketiga ada buah telanjang manjemuk pembentukan buah ini terjadi dari bunga manjemuk yang masing-masing sebagai pendukung satu bakal buah tetapi pada satu bakal buah tersebut menjadi buah maka bunga manjemuk akan tetap ikut serta di dalam perkembangannya contohnya pada buah panda selanjutnya masuk ke dalam karakteristik buah dalam pembentukan buah terkadang bagian dari bunga selain bakal buah akan tetap ikut tumbuh dan tidak mengalami keguguran hingga bakal buah mengalami pembesaran pada peristiwa ini bakal buah tidak akan mengalami perubahan antara bentuk dan sifat dari buah itu sendiri berikut di bawah ini ada contohnya yang pertama daun pelindung yang terdapat pada tanaman jagung tidak mengalami keguguran pada daunnya dan akan menjadi pembungkus tongkol yang kedua ada kelopak daun yang terdapat pada tanaman terong dan jambu kelopak daun ini tidak mengalami keguguran pada daunnya dan akan ikut tumbuh serta pada buah terong atau jambu itu sendiri klasifikasi buah terdiri dari buah tunggal buah tunggal terbentuk dari satu pistilum contohnya pada buah apel yang kedua ada buah agregret yaitu buah yang terbentuk dari beberapa pistilum yang terpisah dalam satu bunga tunggal contohnya pada buah strawberry yang ketiga ada buah melejemuk yaitu buah yang terbentuk dari beberapa pistilum pada perbungaan dan biasanya bergabung dengan bagian bunga atau perbungaan lainnya contohnya pada buah nanas selanjutnya masuk ke organ terakhir yaitu biji biji adalah bentuk tumbuhan dalam stadium embryo yang berasal dari bakal biji dilengkapi dengan cadangan makanan dan dibungkus oleh kulit biji dari sudut pandang evolusi biji merupakan embryo atau tumbuhan kecil yang termodifikasi sehingga dapat bertahan lebih lama pada kondisi kurang sesuai untuk pertumbuhannya dari sudut pandang agronomis biji merupakan hasil budidaya yang digunakan sebagai bahan konsumsi manusia dan juga digunakan sebagai pakan ternak biji memiliki beberapa bagian yang pertama ada kulit biji kulit biji adalah bagian biji yang paling luar dan berfungsi sebagai pelindung dari kondisi lingkungan yang buruk yang kedua ada keping biji keping biji terletak di dalam kulit biji dan merupakan tempat menyimpan makanan dan melindungi lembaga sedangkan lembaga adalah calon tumbuhan baru letak lembaga berada di dalam biji dan terdiri atas bakal akar bakal batang dan juga bakal daun yang keempat ada daging biji yang merupakan cadangan makanan bagi lembaga selama akar tumbuhan baru belum tumbuh maka daging biji ini akan digunakan sebagai cadangan makanan biji juga terdiri dari beberapa struktur anatomi yang pertama ada embryo embryo adalah bakal tanaman yang berasal dari bersatunya gamet-gamet jantan dan betina pada suatu proses pembuahan yang kedua ada kulit biji yang merupakan bagian yang berada di bagian luar biji dan melapisi seluruh bagian dari biji itu sendiri yang ketiga ada hipokotil dia merupakan bagian yang berada di bawah aksis atau pangkal yang menempel pada kotiledon yang keempat ada hilum yaitu bekas luka pada benih ini adalah titik dimana ovula dan ovarium terhubung suatu sama lain selama pembuahan yang kelima ada kotiledon yang merupakan bagian dari cadangan makanan yang keenam ada pelumula merupakan bagian ujung yaitu pucuk dengan sepasang daun yang ketujuh ada epikotil merupakan bagian yang terletak pada atas pangkal yang kelapan ada hipokotil merupakan bagian yang berada di bawah aksis atau pangkal yang menempel pada kotiledon dan yang terakhir ada radikula yang terletak pada bagian terminal atau bagian ujung fungsi biji yang pertama sebagai penyimpan cadangan makanan hasil fotosintesis tumbuhan akan disimpan dalam bentuk cadangan makanan cadangan makanan tersebut kemudian digunakan untuk bertahan hidup contohnya pada kedelai atau glycine max dan kacang tanah atau arachis hipoge yang kedua sebagai alat perkembang biakan biji dapat menghasilkan tanaman baru dan biji tersebut umum disebut sebagai benih perkembang biakan melalui biji dapat menghasilkan tanaman dengan pertumbuhan seragam dan lebih mudah dilakukan yang ketiga sebagai pembentuk tumbuhan baru biji sebagai pembentuk tumbuhan baru dapat diperoleh melalui kegiatan penyemayan kemudian macam-macam biji yang pertama biji terbuka atau gimnosperme gimnosperme berasal dari bahasa Yunani yaitu gimnos yang berarti telanjang sperma yang berarti biji sehingga gimnosperme dapat diartikan sebagai tumbuhan berbiji terbuka tumbuhan berbiji terbuka merupakan kelompok tumbuhan berbiji yang bijinya tidak terlindungi dalam bakal buah atau ovarium secara harfiah gimnosperme berarti gim telanjang dan sperme berarti tumbuhan yang menghasilkan biji klasifikasi tumbuhan gimnosperme yang pertama sikadini ciri-ciri batang berkayu percabangan batang roset dan memiliki dan menyirip serta tergolong tumbuhan dioseus contohnya pakis haji atau sikas rumpi yang kedua genetine ciri-cirinya memiliki habitat berupa semak perdu atau pohon batang berkayu dan termasuk tumbuhan dioseus atau tumbuhan berumah dua contohnya melinjo atau genetung genemon yang ketiga gingko tine ciri-ciri habitat berupa semak batang dan akar berkayu serta memiliki daun berbentuk seperti tipas dengan warna keemasan contohnya pada ginkgo biloba yang keempat ada konifera memiliki spesies yang paling banyak pada kelompok gimnosperme disebut juga sebagai tumbuhan konifer yakni kelompok tumbuhan yang memiliki organ reproduksi berupa konus atau organ reproduksi yang memiliki bentuk seperti sisi contohnya adalah tusam sumatra atau pinus merkusi kemudian yang kedua biji tertutup atau anggiosperme tumbuhan berbiji tertutup atau anggiosperme memiliki suatu ciri khas semua yang mana semua tumbuhan yang termasuk dalam tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga tumbuhan berbiji tertutup ini dapat dibagi menjadi dua kelas yaitu tumbuhan berbiji tertutup dikotil dan tumbuhan berbiji tertutup monokotil yang pertama monokotil tumbuhan berbiji tertutup yang termasuk ke dalam kelompok monokotil ini biasanya memiliki biji yang tunggal dan juga biasanya bukan merupakan tumbuhan yang memiliki kayu karena tumbuhan bertipe monokotil biasanya tidak memiliki kambium ciri-ciri biji monokotil memiliki akar serabut tulang daun berbentuk sejajar atau melengkung tidak mempunyai kambium kelopak bunga berjumlah tiga atau kelipatannya mempunyai batang meruas-ruas mempunyai tudung akar akar dan batang tidak bisa tumbuh membesar dan berkas pengangkut pada batang dalam bentuk tersebar contoh tanaman biji monokotil adalah jagung atau zeamais dan padi atau oriza sativa yang kedua dikotil tumbuhan berbiji tertutup yang termasuk ke dalam kelompok dikotil adalah tumbuhan yang mempunyai dua keping biji yang pada proses perkecambahannya keping bijinya akan membelah menjadi dua daun lembaga ciri-ciri biji dikotil berakar tunggang tulang daunnya berbentuk menjari mempunyai kambium tidak mempunyai tudung akar untuk melindungi akar kelopak bunga berjumlah dua empat lima atau kelipatannya mempunyai batang yang bercabang cabang berkas pengangkut pada batang terdiri dari bentuk lingkaran contoh biji dikotil jambu biji atau pesidium guajava perbedaan struktur biji tanaman monokotil dan dikotil struktur biji pada tanaman dikotil terdiri dari kulit biji plumula radicula porus embryo dan kotiledon sedangkan struktur biji tanaman monokotil terdiri dari kotiledon plumula seludang jaringan buah kulit biji endosperma porus embryo dan radicula tipe perkecambahan berdasarkan pergerakan kotiledonnya perkecambahan terbagi menjadi dua yang pertama perkecambahan hipogel hipo dalam bahasa Yunani berarti bawah maka perkecambahan hipogel adalah pertumbuhan biji di mana kotiledonnya tetap berada di bawah tanah yang kedua perkecambahan epigel epi dalam bahasa Yunani berarti atas maka perkecambahan epigel adalah pertumbuhan biji di mana kotiledonnya naik ke atas atau ke permukaan tanah perbedaan biji benih dan buah biji berfungsi sebagai unit penyebaran atau dispersal unit atau perbanyakan tanaman secara alamiah benih adalah biji tanaman yang telah mengalami perlakuan sehingga dapat dijadikan sarana dalam memperbanyak tanaman sedangkan bibit adalah benih yang telah berkecambah pada umumnya sudah terbentuk tanaman muda terbentuk terbentuk